Belakangan ini beredar kasus perdagangan anak-anak di bawah umur hingga menjadi korban prostitusi. Kasus tersebut mendapat tanggapan dari Komisi 4 DPRD Kota Cambi. Dalam hal ini, Komisi 4 DPRD Kota Cambi yang membidangi hal tersebut meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga tuntas terhadap kasus tersebut. Serta menghimbau agar KPAI untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan tentang pengawasan anak. Belakangan ini, kasus perdagangan anak di bawah umur di Kota Cambi menjadi perbincangan di masyarakat. Di mana 30 anak di bawah umur menjadi korban prostitusi yang saat ini ditangani kepolisian resort Kota Cambi. Sebanyak 4 pelaku diamankan di antaranya 3 mucikari dan 1 pelaku yang memakai jasa tersebut. Kasus tersebut juga menjadi perhatian dan mendapat tanggapan dari DPRD Kota Cambi khusus Komisi 4 yang membidangi hal tersebut. Ditegaskan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Cambi Maria Magdalena bahwa kasus ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Perlindungan Anak. Karena korban dari kasus tersebut anak-anak di bawah umur ataupun usia pelajar SMP. Dirinya juga meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara tuntas agar tidak ada lagi korban atas kasus tersebut. Serta meminta KPAI untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk pengawasan terhadap anak. Menghimbau kepada orang tua-orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak mereka masing-masing. Terus terang saya baru dengar setelah dapat kiriman dari Youtube ya dari kawan-kawan wartawan. Dan tanggapan kami sebagai komisi 4 kami meminta KPAI untuk berpindah untuk hal ini. Juga kami minta di orang dari kepolisian yang terkait untuk menyelidikin hal ini sampai tuntas. Dan juga KPAI mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat mereka untuk pengawasan terhadap anak. Juga kami mengharapkan kepada orang tua jangan terlalu percaya kepada orang yang merayu atau membawa anak. Mempercaya anak untuk memberikan kepercayaan penuh tetap harus dalam pengawasan orang tua. Tidak luput dari pengawasan orang tua. Lilis Carlina, Cek TV melaporkan.